Pada Senin 17 Juli 2023, PT Mora Telematika Indonesia TBK berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia mengadakan donor darah yang berlokasi di Geraha 9 Moratelindo. Antusias para moratelian untuk membantu kepada sesama sangat tinggi dengan menjadi pendonor. Saya diajakkan dari PT Mora Telematika Indonesia dan kerjasama dengan bagian PMI. Tujuannya untuk kita membantu sesama ya, karena kan sekarang itu kan mungkin lebih banyak di luar sana yang membutuhkan darah gitu. Jadi kita membantu untuk keadaan seperti itu. Dikumpulkan dan nanti kita kasih ke PMI langsung, nanti PMI langsung yang memberikan yang sesuai dengan kebutuhannya lah gitu, yang dibutuhkan. Harapannya ya kita dari PT Mora Telematika ini bisa membantu sesama di luar yang membutuhkan darah gitu. Jadi mungkin dengan yang kebutuhannya cepat itu sudah tersedia gitu. Atau karyawan kita yang membutuhkan darah itu sudah ada di PMI. Dalam kegiatan donor darah kali ini, pihak Moratelindo juga menyediakan berbagai asupan makanan tinggi protein kayak zat bezi, vitamin C, dan vitamin B12 kepada pendonor guna mempercepat pemulihan dan membangun kembali sel darah. Tujuan darah hari ini sebenarnya Moratelindo ini sudah lama kerjasama dengan PMI. Karena pandemi baru ini mulai lagi dan targetnya sih buat memenuhi kebutuhan PMI yang saat ini. Jadi hasil darah yang dikumpulkan hari ini akan kita salurkan di rumah sakit yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Ya dengan keadaan dengan diadakannya acara ini, semoga stok darah kami stabil kak, tidak kekurangan darah. Wah ini satu gerakan yang bagus sekali nih. Saya dengar sudah dilakukan setiap 6 bulan sekali ya. Mudah-mudahan dengan ini kan lebih sehat ya, karyawan di Moratelindo lebih sehat gitu. Oh iya, menurut saya dengan donor darah ini kan tubuh kita kan mengeluarkan darah baru ya, berarti harusnya lebih seger lah gitu. Dan harusnya sih dapat pahala gitu. Adapun kegiatan donor darah ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kepedulian terhadap kebutuhan darah di masyarakat yang begitu tinggi setiap harinya dan membantu terhadap sesama. Bagus ya, sangat bermanfaat juga bagi yang lain, bagi masyarakat lain untuk menonorkan darahnya kepada yang membutuhkan. Sebenarnya aku antusias banget ya buat ikut, selain bisa buat kesehatan aku lebih baik, terus buat membantu sesama juga, kan banyak banget ya yang sekarang membutuhkan transfusi darah. Nah terus selain itu juga bermanfaat sih buat karyawan, karena kesehatan karyawan juga penting ya mbak ya. Kalau tujuan saya yang pertama, demi kesehatan sih, saya mau membantu orang lain membutuhkan darah. Harapannya banyak yang ikut, terus juga disediakan kantong yang banyak ya sama PMI, karena kan ini dibatesin juga kan. Nah terus selain itu juga ya, selain banyak yang ikut ya bisa membantu juga ya, balik lagi kita membantu sesama. Ayo nih Moratelian ikut ya berpartisipasi untuk mendonor darah di PT Moratelindo ini. Jadi biar bisa saling membantu nih sesama manusia, sesama karyawan juga. Mungkin kali-kali aja nih ada yang butuh kan. Untuk yang lain mohon yang belum pernah mencoba, alangkah bagusnya dicoba sekali dan mungkin bermanfaat juga bagi yang lain. Ayo teman-teman jangan takut untuk donor gitu, donor itu bikin sehat kok, bukan bikin sakit. Ya mereka selamat, kitanya juga sehat. Ayo semua karyawan PT Moratelindo silahkan donor darah ke kami. Kami akan mengadakan setiap setahun dua kali, jadi silahkan datang dan kami akan bantu untuk kebutuhannya. Untuk teman-teman yang lain karyawan Moratel, kalau memang badan kita sehat lebih baik kita mendonorkan darah di kita.